Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Agafri Rahman menerima sejumlah aduan warga desa penyak terkait adanya teguran dari PT Agrindo Persadalestari kepada warga desa yang berkebun di dalam kawasan HTI. Menyikapi hal ini Agafri Rahman meminta pihak perusahaan untuk dapat lebih bijak menyikapi permasalahan ini. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Agafri Rahman menerima sejumlah aduan warga desa penyak terkait adanya teguran dari PT Agrindo Persadalestari yang melarang warga desa berkebun di dalam kawasan HTI. Menindaklanjuti aduan tersebut Agafri Rahman meminta pihak perusahaan lebih bijak menyikapi permasalahan ini. Karena sebelum adanya hutan tanam industri, masyarakat desa penyak telah lama berkebun di kawasan yang saat ini masuk dalam kawasan HTI. Saya ingin menyampaikan kepada pihak PT Agrindo, kita mohon untuk lebih bijaksana untuk melihat situasi kondisi masyarakat yang berkebun di sana. Walaupun mereka sudah mendapatkan izin sebagai pengguna HP kurau, dalam hal ini juga ada wilayah penyak di situ, saya lihat ada juga wilayah berlilik. Untuk tetap berprinsip bahwa masyarakat di situ juga sudah lama berkebun di lahan itu, pas itu masuk kawasan atau tidak. Tapi masyarakat memang tidak tahu, kita minta kepada PT Agrindo juga bersikap bijaksana di dalam menyingkapi persoalan ini. Selain pengaduan dari masyarakat penyak, ketua DPRD juga menerima aduan dari masyarakat desa Munggu, Pangkal Raya, Lampur, dan sekitarnya, di Kecamatan Sungai Selan dengan kasus yang sama. Menuntut pencabutan izin usaha pengelolaan hutan tanam industri PT Agrindo Persada Lestari. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ainus melaporkan.